Rusia masih menjadi salah satu militer terkuat di bumi. Rusia bersama Cina dan Amerika Serikat merupakan negara super power. Tapi Rusia lah yang selama ini dianggap reman Eropa karena ia berani solo karir menghadapi semua lawan-lawannya. Hal itu karena Rusia mempunyai senjata pamukas yang mengancam keselamatan dunia yakni The Dead Hand. Dilansir dari TheVintageNews.com pada selasa 5 April 2022, The Dead Hand merupakan protokol serbel otomatis Rusia atau Uni Soviet pada zaman pembuatannya. Hal itu tak terlepas dari adanya ICBM milik AS, Trident C4 yang bisa membom Moskow dan menjadikannya debu dalam sekejap. Stavka lantas membuat The Dead Hand, di mana jika ada serangan rudal nuklir dari musuh, maka sistem otomatis membalasnya ke negara penyerang. Balasannya juga meluncurkan rudal nuklir milik Rusia ke sasaran. Sasaran utamanya pasti Amerika, di mana kota-kota besar di sana menjadi target The Dead Hand. Pemegang otoritas peluncuran The Dead Hand cuma kepala negara Rusia yang saat ini ialah Vladimir Putin, baru izin kedua, ketiga, dan seterusnya menjadi wewenang perwira militer. Tapi dunia tenang saja, bila Amerika tak menyerang Rusia, The Dead Hand tetap dalam kondisi non-aktif. Bahkan saat perang Ukraina, 100 persen Rusia tak akan menggunakan The Dead Hand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!